Pemirsa karena cemburu dan mencurigai istri selingkuh, suami tega membunuh istrinya dengan pisau di bodok sawah milik mereka di jalan markaban Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak. Kekerasan rumah tangga sehingga menyebabkan istri sendiri pedikal terjadi di Desa Sungai Rengas, korban perinisial SO 35 tahun warga Desa Sungai Rengas sebagai ibu rumah tangga yang dituduh sang suami diselingkuh dengan pria idaman lain. Peningkaman terjadi saat suami, ya ini karyawan swasta ini menanyakan perihal perselingkuhan kepada sang istri dan karena emosi dan juga cemburu setelah mendengarkan pengakuan istri bahwa 4 orang anaknya bukan hasil hubungan biologis dengan suami, melainkan dengan pria idaman lain sehingga pelaku tidak dapat menahan emosi dan menikam istrinya di punggung korban sehingga meregang nyawa di pondok sawah milik mereka di jalan markaban. Jadi karena cemburu istri selingkuh dan pengakuan istri bahwa 4 orang anaknya ini bukan anak kandung sang suami begitu ya. Oke, langsung kita bergabung dengan Kanit Pidum, Polres Kuburaya ya. Ada Ibda Mohamad Redak. Selamat pagi Pak Kanit. Selamat pagi Mbak Mas. Ya, informasi terbaru Pak dari rilis yang sudah disampaikan kepada publik ya. Apa mungkin Pak Kanit? Perlu kita sampaikan bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juli sekira pukul 19.0 WIB berkepat di Jalan Sungai Berembang, Desa Sungai Rengat, Kecamatan Sungai Rakap, Kau Paten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Iya, Mbak. Iya, Pak. Nah, jadi memang ini motifnya karena cemburu buta apa gitu, Pak? Berawal adanya kecurigaan si suami yang diduga, menduga ada hubungan gelap si istri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli sekira pukul 17.30, pelaku mengajak korban untuk bernostalgia di pondok ladang mereka. Sehingga berjalannya waktu sekitar obrolan tersebut sekitar kurang lebih satu jam, pelaku berulang kali mempertanyakan hubungan terkait hubungan si istri dengan pria lain. Selang beberapa waktu si korban terdiam, kemudian si pelaku mempertanyakan berulang kali, sehingga hal tersebut dijawab korban bahwa anak dari hubungan mereka itu bukanlah hasil dari hubungan suami istri. Melainkan mereka melakukan pernikahan itu hanya memperoleh status hubungan suami istri saja, Mbak. Jadi memang sudah direncanakan oleh sang suami ini, Pak? Sementara tidak, Mbak. Karena pada saat itu dia hanya ingin bernostalgia dan ingin mempertegas kebenaran terkait hubungan dengan pria lain, Mbak. Oke, apakah ada pengembangan dalam kasus ini yang dilakukan oleh pihak penyidik? Sementara kami masih menetapkan SJ sebagai pelaku, Mbak. Oke. Barang bukti apa yang mungkin sudah diamankan oleh pihak penyidik juga? Enggak. Sementara ini kita berhasil mengamankan pecahan gunting itu, Pak. Gunting yang diduga dilakukan pelaku untuk menusuk tubuh korban. Oke. Pak, saat pelaku melakukan aksinya tersebut, itu tidak ada orang yang mencoba untuk melerai begitu, Pak? Sehingga tidak ada aksi tersebut? Mencegah lah. Mencegah, baik. Kejadian tersebut kebetulan di pondok ladang atau sawah mereka yang jauh dari pemukiman warga. Dan kejadian tersebut durasinya sekira dari jam 6 sore sampai jam 7 malam di pondok ladang mereka, Mbak. Oke. Konstruksi hukum penyidik terhadap tersangka, Pak? Pengenaan pasal terkait pelaku kita jerat dengan pasal 5, pasal 5 huruf A, Juntuh 4 ayat 3, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan pasal 338 KUHP, Mbak. Yang mana ancaman maksimal 15 tahun. Oke. Baik. Terima kasih banyak, Ibda Muhammad Reda, Kanit Pidum Polres Kubur Raya yang sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih, Pak Anit. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.